Hari ini Gubernur Ahok pada akhirnya menyebut bahwa dirinya terasa seperti selalu diganjal dengan berbagai peraturan dan berbagai hal. Sampai kemudian menyatakan bahwa menyerah kalaupun memang semuanya tidak menginginkan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta perode mendatang 2017 dan selanjutnya. Apa yang menjadi nilai dibalik pernyataan Gubernur Ahok ini? Benarkah memang Ahok merasa dikepung oleh semua pihak yang menginginkan dirinya tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Akademisi Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satria. Kemudian ada politisi Partai Demokrat, Ruhut Setompul. Selamat malam, Bang Ruhut. Sebelum kita mulai, kita akan simak lagi pernyataan dari Gubernur Ahok tentang hal ini. Aduh, aku sih Mas Ammodo lah, KPU mau bikin apapun, pokoknya selama peraturannya, kalau semua pendukung materai, kalau sejuta, enam miliar loh. Duitri mana kita mau gilingnya? Saya sih udah pikir santai saja lah. Kalau sampai keluarin KPU, mesti ada materai yang terkumpul berapa, saya kumpulin. Terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut, gara-gara nggak ada materai, ya sudah nggak usah ikut. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi Gubernur, kan? Ya sudah, saya sampai Oktober 2017, saya kan beresin Jakarta semampu saya, habis itu silakan pesta porah orang yang pengen banget jadi Gubernur. Bagaimana Bang Hendri, Anda melihat? Mereka semua kan tidak menginginkan saya memang menjadi Gubernur. Anda menjadinya seperti apa? Memang terkepung Ahok? Tidak juga, kalau menurut saya sih nggak, ini kan merupakan sebuah strategi komunikasi politik yang memang luar biasa dari Ahok. Ahok ini kan punya guru yang memang juga strategi komunikasi politiknya luar biasa, Jokowi gitu. Jadi menurut Jokowi adalah gurunya Ahok ini ya? Iya lah, nampaknya Ahok kan sedang menggunakan apa yang dilakukan oleh bosnya Bang Ruhut, Pak SBI waktu itu. Jadi mencoba menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi, kemudian seolah-olah banyak musuhnya dan lain-lain. Tapi saya rasa sih tidak, tidak seperti itu. Tapi Anda melihat beberapa misalnya peraturan, rencana, undang-undang. Yang matre sudah selesai, yang matre sudah selesai. Jadi menurut Anda reaksi berlebihan? Ya, karena kan tadinya memang ada individu menggunakan matre. Tapi itu sudah selesai loh, yang harus menggunakan matre itu adalah pendaftaran kolektif. Jadi dukungan kolektif itu harus pakai matre. Jadi sebetulnya matre itu juga sudah selesai. Jadi kalau tadi sekiranya banyak sekali yang mengepung Ahol kemudian. Mereka kan tidak ingin menginginkan saya menjadi gubernur. Tidak juga, tapi di semua daerah yang namanya petahana juga pastinya akan mendapat tantangan-tantangan dari yang bukan menjabat. Karena ya itulah konsekuensi dari petahana. Jadi kalau Pak Ahok berkata seperti itu, Pak Ahok juga pernah jadi bupati babel. Nah, di tempat lain juga begitu. Wali kota, gubernur. Jadi menurut Anda ini hanya strategi politik menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi? Sebagai orang yang kelihatannya tertekan. Karena di semua daerah, Mas Indra, nanti kita tanya ke Bang Urhud kan pasti mengerti itu peta daerah bagaimana. Di semua daerah yang namanya petahana ya akan tertekan. Setuju Bang Urhud tentang hal itu? Bahwa Ahok ini tadi memainkan strategi komunikasi politik, menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi? Menurut Anda? Yang saya lihat Ahok itu dalam berpolitik itu mengalir. Begitu juga Bapak Ketua Umum kami. Presiden ke-6 dua periode. Beliau itu mengalir. Jadi ya orang mau ngomong apa, silakan. Kepada Obama, whatever will be, will be, the show must go on. Nah inilah sekarang. Silakan saja. Tapi nyatanya itu yang saya katakan. Kegalauan dia ada benarnya juga. Kurang apa lihat tuh kawan-kawan yang dulu separte dengan dia. Yang kadang-kadang kawan yang separte dengan dia ini lupa. Sebenarnya itu partai bisa nomor dua di Jakarta ini kan karena Ahok. Ingat loh Ahok waktu itu wakil gubernur. Tapi bisa lihat bagaimana Fadli John, kadang-kadang saya pusing nih lihat wakil ketua MPR. Eh wakil ketua MPR, apa urusannya mengenai sumber waras. Begitu juga kawan-kawannya yang lain. Nah itu yang saya katakan. Kawan-kawan siapapun kalian keroyok lah Ahok itu. Tapi dia semakin kinclong. Tapi kalau soal matre ini kan katanya sudah selesai. Tapi ketika disimpulkan, sepertinya sudah ada di titik balik. Menurut Anda ini berlebihan? Atau kan memang siapa sih kalau memang itu Anda sebut tadi Ahok dalam berpolitik mengalir. Artinya dia tulus mengatakan itu begitu. Siapa sih yang mengepung dia ini? Oh banyak sekali yang mengepung. Seperti yang dikatakan Pak Gerung tadi kan betul. Ya banyak sekali. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada siapapun. Anda salah. Ahok itu sudah lebih dahulu melangkah. Daripada kalian-klian. Imbangi dengan langkah itu. Jangan ngerasani, jangan ngomong sara, jangan ngomong apa. Ini era reformasi. Rakyat semakin cerdas. Bayangkan, bisa dibayangkan nggak? Saya teman Ahok. Saya teman Ahok. Waktu mengumpulkan pasangan Pak Ahok dengan Pak Jarod. Satu tahun itu dapat 700 ribuan. Ini pasangan yang sekarang ini sebulan langsung 500 ribuan. Artinya apa? Ini memang teman Ahok. Begitu juga para pendukungnya ini nggak main-main. Jadi ya hati-hati kita. Jadi kegalauan memang ada yang mengepung itu. Ya jelas, pastinya makanya tadi saya katakan kan dari awal memang namanya petahana konsekuensinya ya pasti akan dikepung oleh berbagai pihak. Karena kan kursi gubernur itu kan cuma satu. Nah, masalahnya sekarang saya setuju juga dengan apa yang dikatakan Pak Roky Gerung. Belum ada calon-calon gubernur yang berani terang-terangan melakukan atau memberikan program yang beda gitu dengan Ahok. Mereka hanya terfokus bagaimana caranya dirinya beda dengan Ahok. Nah, harusnya nggak boleh begitu. Yang harusnya dilakukan adalah mereka memang siap menjadi gubernur dengan memberikan solusi-solusi Jakarta yang berbeda dengan Ahok. Ini kan tidak dilakukan oleh itu. Jadi, kalau masalah dikepung ya pasti memang begitu. Namanya petahana sih pasti akan dikepung di mana-mana. Dan kemudian, tadi ada bahasa katanya... Ada tidak sejarahnya di DKI misalnya petahana yang sebelumnya dikepung seperti semasif sekarang ini? Misalnya kalau Bung Ruh tadi bilang memang ada yang... Waktu Voke juga dikepung. Tapi kan memang di Jakarta ini pilkada langsung memang sejarahnya belum ada yang dua kali periode gitu. Karena memang kan baru sekali kan. Voke kemudian kalah dengan Jokowi. Waktu Voke juga dikepung di mana-mana. Pada saat Sutioso turun misalnya kemudian Voke naik sebagai petahana kan semua partai politik rebutan ke sana tuh. Nah, tapi begitu pada saat Voke mencoba mempertahankan gelarnya sebagai gubernur gitu kan. Sama juga bayangin aja waktu itu ada lima-empat pasang lain yang mengepung Voke. Tapi memang kali ini memang konstelasi pemberitaannya memang berbeda. Jadi makanya ada isu... Konstelasi politiknya atau konstelasi pemberitaannya? Konstelasi pemberitaan yang berasal dari konstelasi politik. Jadi memang bahkan ada bumbu-bumbu berbagai hal yang reklamasi, yang sumber waras yang tadi Pak Luhut katakan. Menurut Anda terkait tidak itu? Ada reklamasi, kemudian soal sumber waras, kemudian soal rencangan... Makanya kan banyak yang mengatakan bahwa ini adalah usaha-usaha menjegal Ahok. Saya rasa tidak. Kalau memang mau menjegal Ahok ini dilakukannya di Desember. Pada saat sudah sangat dekat dengan pemilihan gitu. Pada saat memang elektabilitas seorang itu bisa turun. Tapi ini kan masih sembilan bulan, ini masih jauh sekali. Justru menurut saya, Pak Ahok ini ditolong entah sengaja atau tidak sengaja, tapi ditolong dua kali. Yang pertama adalah pernyataan Prof. Yusril yang mengatakan, Eh Pak Ahok, itu mau sampai dua juta pun kalau nggak ada wakil gubernurnya nggak sah gitu kan. Itu kan jauh-jauh hari sudah diingatkan, itu pertolongan yang tanpa disengaja. Kemudian yang kedua... Harusnya kalau dibiarkan malah berlinding? Kalau dibiarkan, wah itu kan repot urusannya jadinya. Nah ini terus kemudian ada sumber waras dan reklamasi pantai utara yang jauh-jauh hari sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi gitu kan. Kebayang kalau ini dilakukan bubiyahnya ini di sekitar Desember atau Januari, which is pada saat Februari kan sudah pilih. Jadi justru tidak ada upaya penjagalan itu sejauh ini Anda melihatnya ya? Kalau menurut saya sih bukan penjagalan, tapi memang... Dengan tokoh-tokoh yang sempat nyatakan tidak akan maju pun itu sering berkumpul, berkonsolidasi, padahal mereka sendiri nantinya akan bersaing. Gini Mas Indra, sampai hari ini lembaga survei Kedai Kopi juga mencatat popularitas dan elektabilitasnya Pak Ahok itu masih tinggi, paling tinggi. Tapi jangan lupa, pada saat beliau masuk bersama Jokowi, elektabilitasnya itu cuma 6%. Foke waktu itu 38%, jaraknya waktu itu juga sama. Jadi memang menunjukkan tren yang bisa mengulang seperti 2019. Jadi bisa juga terganti-ganti gini. Nah makanya menurut saya sih semua hal yang dilakukan oleh Pak Ahok dan tim suksesnya menurut saya ya memang sudah begini adanya gitu, namanya petahannya yang akan dihajar sana-sini gitu. Oke, tetapi benarkah kemudian ada kabar bahwa ada gerakan begitu, asal bukan Ahok. Bagaimana Bu Gurud mendengar ini? Kita akan ulas saat lagi, tetaplah bersama kami di CNN News Indonesia Prime. Ketika selama ini hanya menjadi asumsi publik begitu Ahok dikepung oleh sejumlah calon lain yang kemudian akan bersaing di Pilgub 2017, tetapi sepertinya hari ini menjadi sedikit terkonfirmasi begitu. Paling tidak ada pernyataan Ahok sendiri begitu, Bang Ruth. Kan mereka tidak menginginkan saya menjadi gubernur lagi, silakan saja 2017 setelahnya mereka pestapora. Memang benar tidak mendengar juga ini terkait juga dengan isu yang selendingan beredar asal bukan Ahok di 2017? Udah menjadi rahasia umum, Ahok itu kan calon independen. Sedangkan semua kawan-kawan kita menganggap calon independen itu ilegal. Saya jadi sedih. Saya ingat sekali waktu pembentukan undang-undang adanya calon independen, karena kita tahu masyarakat itu supaya tidak golput adalah calon independen. Dan Ahok ini, teman Ahok bekerja. Partai-partai, sepertinya rada gimana? Ya dia juga harus sama kita. Ahok sih enggak ada masalah. Tapi dia menghormati teman-temannya yang sudah lama bekerja untuk dia. Kan itu masalahnya. Itu aja masalahnya. Tinggal kita lihatlah politik ini kan last minute, kita enggak tahu nanti terakhir gimana. Tapi faktanya sudah ada dua partai politik yang mendukung beliau. Dengan ternyataan Ahok tadi itu sebenarnya sebuah curhat yang memang Ahok sudah lelah, ataukah memang ini justru menguntungkan Ahok? Dengan ternyataan tadi kita simak sahabat kamu. Kalau saya katakan, kalau tadi menguntungkan Ahok. Karena seperti yang saya katakan, dimanapun kalau kita baca medsos, twitter, semua mengatakan dia orang jujur kok. Dan banyak terobosan dia yang paling kita rasakan lah semua rakyat Jakarta. Coba sekarang urus KTP. KTP itu paling pokok bagi kita. Bayangkan, saya itu ngurus KTP. Langsung selesai. Kan wajar kita. Capek itu orang kerja. Kita mau kasih uang kopi. Terima kasih Pak. Ini pelayanan kami. Tidak mau. Jadi ada perubahan menurut Anda? Sangat. Ini belum dijual oleh para kandidat-kandidat yang paling tidak muncul. Namanya saat ini cukup satar. Paling tidak memberikan gambaran programnya seperti apa. Tentu bukan konsep program yang lengkap ya. Ini kan mereka belum berkata. Karena mereka ini semuanya masih dibatasi oleh harus mengalahkan Ahok. Jadi fokusnya ada di Ahok. Tapi benar kata Bang Ruh tadi. Ini hasil survei lagi. Memang tingkat kepuasan Ahok itu tinggi Bang. Dan yang paling tinggi adalah memang pelayanan ke masyarakat. Terutama yang KTP dan lain-lain. Bagus gak? Bagus juga gitu. Tapi kemudian apakah yang lain tidak punya peluang untuk menang? Nah saya harus katakan di sini semuanya sih punya kans untuk menang. Termasuk Pak Ahok dan calon-calonnya. Kenapa? Karena Bang Ruhut tadi bilang politik ini kan masalah last minute juga. Kita juga gak tahu kok nanti siapa yang kemudian benar-benar maju. Kan ini semuanya kan jadi baca semua nih kan. Bakal calon semua. Kita gak pernah tahu nanti siapa yang benar-benar calon. Seberapa merugikan sih Bang Ruhut melihat ada sejumlah masalah yang kemudian agak nyerempet-nyerempet ke Ahok. Bahkan sudah langsung dipanggil begitu ke KPK untuk diperiksa begitu. Ada reklamasi, sumber waras dan lain-lain. Seberapa merugikannya sih kepada Ahok ini? Kalau katakanlah dengan frame bahwa ini salah satu upaya yang entah tangan siapa yang bermain kemudian upaya untuk menjaga Ahok di 2021. Jadi maksud kawan-kawan yang berseberangan dengan Ahok kan demikian. Ya maksudnya ingin memojokkan Ahok. Tapi seperti saya katakan tadi beliau mengalir dan lihat posisi Ahok sekarang itu memang Tuhan bekerja untuk Ahok. Kenapa saya katakan demikian? Rame mengenai BPK. Apa bukan Tuhan yang bekerja? Tiba-tiba Panama Papers terbongkar bagaimana Aib Ketua BPK itu. Panama Papers dikendalikan waktu dia masih di DPR, alamat pakai DPR. Tidak melapor harta kekayaan. Bayangkan itu kan Tuhan yang bekerja. Udah itu yang ganggu dia terus partainya. Gerindra, eh sana si OTT. OTT loh, jangan bilang itu rekayasa. OTT, operasi tangkap tangan. Belum lagi yang lain-lain. Ini yang saya katakan di mana-mana. Ahok itu makin klien begitu kan dia makin kinclong. Itu faktanya kita mau bilang apa. Dan saya juga masih lihat ya, ini ya, kaitan dengan PDI Perjuangan. Kenapa demikian? Ini saya ingin mengatakan. Saya sering beberapa acara melihat bagaimana adanya kemistri antara Ahok dan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Ini bicara Ketua Umumnya ini ya? Ketua Umumnya, bicara PDI Perjuangan ya Ibu Megawati dong. Ingat loh. Tapi kalau dilihat elit-elit yang berada di partai. Elit-elit, enggak ada apa-apa. Partai Demokrat yang dilihat, Susilo Bambang Yudhono, Ketua Umum kami. Gerindra yang dilihat Pak Prabowo. PDI Perjuangan, bukan Golkar. Semua merasa katua. Semua merasa raja. Akhirnya begini. Tapi terkait dengan PDIP tadi, ketika disebut ada kemistri, maksudnya seperti apa Pak? Aku khawatir nanti last minute. Jangan-jangan... Berangkat dari PDIP? Oh iya. Politik apapun bisa terjadi. Tidak kecewa teman Ahok nantinya? Hah? Tidak kecewa teman Ahok nantinya? Itulah Ahok, saya berkomunikasi, dia bilang, saya katakan, yakinkan teman Ahok, kan itu kita punya kelompok gitu kan, teman Ahok. Tapi kawan-kawan itu, ya kan kami memang bukan orang berpartai yang mendukung ini. Ya kita harus hormati. Di situ, tapi kalau nanti... Saya mau nanya, boleh? Sekarang, Bang, ini kalau kasus-kasus yang sekarang ini, ini apakah ada skenario usaha mengiring Ahok untuk menjadi atau mendekati partai politik lagi nanti ujungnya, Bang? Kalau aku lihat, itu betul. Ini pengamat betul. Kayaknya ada begitu. Saya nanya, Bang. Tapi Ahok ini masih tegar. Siapa yang nggak tahu? Saya ini teman Ahok. Tapi saya, Pol Hukamnya Partai Demokrat, Koordinator Jurubicara. Saya pelan-pelan ngomong juga sama Ahok. Jadi maksud Anda sebenarnya pertanyaannya itu apa tadi? Apakah itu, kasus-kasus ini itu bukan tujuannya untuk mengepung atau menyudutkan Ahok, tetapi justru mengingatkan kembali ke partai? Kembali ke partai politik. Jadi maksudnya ada PDIP perjuangan di sini? Nah ini kan tadi dibilang. Terus aku bilang, eh PDIP perjuangan. Termasuk Gerindra sendiri. Saya waktu di salah satu acara TV, Fadli Jeng senyum juga. Waktu saya katakan, jangan-jangan. Saya tahu lah, tokoh kunci di Gerindra itu juga senang sama Ahok. Tokoh kunci ya? Iya. Politik apapun bisa terjadi. Nah itu balik lagi tuh Bang, pertanyaannya. Kalau nanti misalnya akhirnya Ahok memutuskan untuk maju dari partai politik gitu. Terus teman Ahok kecewa nggak itu Bang? Iya, kalau sampai sekarang jelas kecewa. Pasti kecewa. Mereka kecewa. PDIP perjuangan juga begitu partai lain. Pak Ahok nggak salah, udah daftar aja. Tapi gimana Bang kawan-kawan saya? Kan Abang udah ngerti kita sama-sama teman Ahok. Nah itu yang jadi kendala. Padahal pengen juga Ahok untuk daftar partai politik. Iya, Ahok apapun dia pernah dibesarkan oleh partai Golkar. Sama kami dulu di Golkar. Pernah dengan Gerindra juga? Dia pernah dengan Gerindra. Kalau Gerindra sebenarnya itu rejeki Gerindra loh dapat Ahok. Tegas saya katakan, rejeki Gerindra dapat Ahok. Sayang mereka nggak bisa maintain se-Ahok, dia keluar. Tidak bisa dinafikan Gerindra menjadi partai kedua, peran Ahok itu sangat besar. Berarti kalau bicara dalam sampai, paling tidak sampai kesimpulan di saat, sampai kita berbicara terakhir ini, apakah mungkin ini berarti sebenarnya justru semuanya menguntungkan Ahok, tidak ada yang mengganjal Ahok, dan sebenarnya calon-calon atau kandidat-kandidat lain ini justru hanya tertipu saja dengan apa yang tampak. Jangan-jangan begitu, karena kan kalau tadi Bang Ruhut bilang, sebetulnya Ahok pengen juga daftar di partai politik. Cuma kan nggak enak aja mengurang Ahok. Nah ini masalahnya kan nggak enak aja. Jadi memang jangan-jangan nanti kita bisa lihat lagi drama terakhirnya, bahwa emang Ahok akhirnya mencalonkan diri dari partai politik. Kalau misalnya ditanyain, nanti kalau Ahok maju dari partai politik, yang jadi wakilnya harusnya dari partai politik. Enggak lah, kan Ahoknya menjadi kader dari partai politik tersebut. Nah, saya lihat sih memang usaha-usaha ini kan ada kerasan, apalagi partainya Bang Ruhut belum mencalonkan partai besar. Bolkar belum, Demokrat belum, Gerindra belum. Semuanya menunggu Ahok justru? Jangan-jangan, itu yang terjadi ya Bang ya. Dan perlu saya sampaikan, yang semua itu balon loh. Bakal calon. Baru Ahok yang bisa dikatakan calon. Tinggal KPU aja belum ketok palu. Kenapa? Dia semua syarat udah dipenuhi loh. Ingat itu. Tapi kalau KPU belum ketok kan ya bakal calon. Bakal calon. Kalau saya katakan, apa KPU mau melari dari, itu undang-undang loh, bisa calon independen. Jangan main-main. Nanti dibawa ke MK, kasian sama KPU-nya. Kasian sama kawan-kawan yang mau aneh-aneh mengenai materi, apa metre tadi dan lain sebagainya. Ini mau ditambah lagi persentasenya, Ahok pasti dimenangi oleh MK. Karena itu undang-undang. Kalau itu sih saya yakin pasti gak akan ada halangan. Masalahnya apakah nanti Ahok konsisten, tetap independen kan. Dari tadi kan kita perbincangannya, kita menebak-menebak. Yang saya lihat kalau sampai sekarang dia tegar, dia tidak melupakan jasa-jasa teman Ahok. Dia sangat menghormati teman Ahok. Teman Ahok juga masih keras, ya kan kami udah dukung. Tapi kita lihatlah, mudah-mudahan satu saat, hati boleh panas, kepala tetap dingin, demi Jakarta yang baik ini, semua kita bisa sama-sama mendukung Ahok. Itu aja. Ahok ini toko, memang pemimpin yang sangat kita butuhkan sekarang. Tapi belum waktunya kamarnya kita ya. Kita hanya membahas tentang, benarkah memang semuanya sedang mengepung Ahok? Tapi kalau nada-nadanya begitu, dari kesimpulan yang ada sampai saat ini, justru semuanya ini, sepertinya justru menunggu-nunggu Ahok agar bergabung ke partai masing-masing. Kita akan mulai selanjutnya. Kita beri terlebih dahulu. Tetap lah di CNN Indonesia Prime News. Benarkah Ahok menjadi musuh bersama para kandidat lain? Benarkah Ahok terpojok, dikepung oleh sejumlah kandidat yang lain? Tetapi, kalau dilihat dari perbincangan kita selama dua segmen sebelumnya tadi, sepertinya ini justru menguntungkan Ahok dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Tetapi bagaimana Anda melihat kandidat-kandidat lain, seharusnya bisa memanfaatkan kondisi yang saat ini, terutama petahannya kan sebenarnya bisa lebih populer, bisa juga disoroti dari segala kebijakannya. Sejumlah permasalahan yang sekarang sedang melilitnya. Anda melihat ini tidak dimanfaatkan baik oleh calon-calon kandidat yang akan melawannya di 2017 atau bagaimana? Kekuatan kandidat-kandidat lain memang belum semumpuni Ahok. Misalnya, ada beberapa kandidat memang yang langsung turun melakukan pembinaan nelayan di pantai utara. Marko Kusma Wijaya, Teguh Santosa itu melakukan itu. Tapi kan tidak kedengeran juga. Karena mereka memang tidak memiliki pasukan publikasi yang luar biasa bagus. Nah, tapi memang... Jadi tim komunikasinya begitu yang lawan ini belum ada. Bukannya mereka dari partai-partai yang... Kan belum, belum ada yang muncul dari partai. Nah memang sampai saat ini kan baru Nasdem dan Hanuras saja yang menentukan pilihan. Tapi kan yang lain juga belum. Kita sebut misalnya ada nama Haji Lulung misalnya. Haji Lulung kan belum juga. Belum dicalongkan secara resmi, tapi kan dia punya kendaraan partai. Ahmad Dhani juga belum. Teguh Santosa belum. Muhammad Idrus belum. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga belum. Jadi memang semuanya belum. Semuanya ini kan menunggu saja. Belum lagi ada nama-nama yang mulai percikan-percikannya muncul. Pak Ganjar lah. Bu Risma, Bu Susi gitu kan. Tapi kalau memang misalnya mereka kemudian sedikit banyak menjual program, itu laku tidak? Tidak gini masalahnya Mas Indra. Pada saat mereka mengkamanyakan programnya saat ini gitu. Itu semua sudah ada di programnya Ahok gitu. Jadi orang nggak melihat terus perbedaannya apa. Dan mereka ini masih malu-malu. Malu-malu mendeklarasikan saya ini adalah bukan hanya bakal calon gubernur. Saya ini penantang Ahok untuk calon gubernur Jakarta. Belum ada yang merani begitu. Jadi mereka masih menunggu-menunggu gitu. Kenapa? Karena. Prof Yusril yang mendaftarkan diri lewat PDI Perjuangan. Coba sekarang apa? Belum ada statement itu ya? Kegiatannya Pak Yusril nggak ada. Malah statement Pak Yusril terakhir saya katakan tadi justru menolong Ahok habis-habisan tuh. Nah, makanya sampai sekarang belum ada nih Mas Indra. Ini juga terjadi sebetulnya waktu di 2012. Kalau kita ingat, waktu itu fokus sendirian juga. Nggak ada calonnya. Itu baru di ujung-ujung muncullah nama Alex Nurdin. Muncullah nama Joko Widodo. Yang lama itu memang justru persorangan gitu. Faisal Basri itu lama gitu. Mengumpulkan KTP-nya gitu. Tapi kan waktu itu eforianya belum eforia independen. Sekarang ini baru eforia independen. Tapi memang kejadiannya selama. Betahananya yang maju lewat independen begitu. Ya, dulu juga waktu di 2012 sendirian petahananya. Jadi kalau semua orang Ahok merasa dirinya diserang, ya jadi petahanan memang begitu. Ya gimana caranya. Sekarang kan yang paling menguntungkan dari diserang itu adalah conversation yang terus-terusan meningkat. Jadi dalam ilmu komunikasi politik kan there is no bet 100% publicity gitu. Jadi apapun asal diperbincangkan, ya orang akan ingat terus. Ahok, Ahok, Ahok. Nah masalahnya pada saat pencoblosan nanti ada gak orang yang cari Ahok? Gitu kan. Namanya Basri Taya Putra. Tapi bicara petahana kan tidak hanya Ahok sebenarnya. Kalau memanfaatkan kebijakan yang ada sekarang misalnya dinilai baik begitu. Kan tidak hanya nama Ahok yang disitu menjadi petahana begitu, Bung Ruhut. Bagaimana peluang seorang, Anda melihat seorang Jarod ini ya, terutama dia berada di sebuah partai yang besar? Pak Jarod itu bagus, apalagi pernah dua kali bupati ya. Tapi apapun kalau bicara DKI, dia kan bayang-bayang. Bicara Ahok kan dia wakilnya. Duran runtuh. Apalagi, tadi udah bagus, pengamat saya mantap banget. Apa? Pak Jokowi Presiden kita masih bersama Ahok. Itu ingat. Ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Pak Fadlizon yang mengatakan Presiden Jokowi harus mengklarifikasi tudingan selalu berada di belakang Ahok dalam sebuah permasalahan. Iya, tapi kan kalau Fadlizon itu dalam hal yang lain maksud dia, tapi jujur aja lah, mereka pernah sepelaminan gubernur dan wakil gubernur. Kita tahu dong bagaimana Pak Jokowi seorang negarawan. Kalau kondisinya seperti itu berarti berlebihan dong tadi gubernur Ahok menyatakan. Kalau memang saya tidak ingin jadikan gubernur, mereka kan tidak inginkan saya menjadi gubernur. Ini terlalu berlebihan dong, padahal posisinya tidak terjepit seperti itu dong Bang Ruth ya. Iya, maksud dia orang-orang yang tidak menginginkan dia. Kan contohnya begini, kan saya tidak enak nanti berbawa usara. Ada satu calon, Ahok kok kalau mau maju kok harus masuk Islam. Itu kan, ngapain mesti ngomong-ngomong begitu. Ada lagi menyebutkan Ahok itu non-pri, tambah lagi kafir. Ini yang bikin rusak. Itu yang mungkin Ahok akhirnya ya, Ahok kan manusia juga. Kenapa sih sampai ke masalah yang sangat pribadi, saya dihakimi. Hal seperti itu, tapi ingat ini reformasi rakyat sudah cerdas. Rakyat nggak mau lagi lihat-lihat Sarah, eh kau bisa nggak jadi pelayan kami. Gubernur ini kan pelayan, nyatanya Ahok bisa menjadi pelayan masyarakat Jakarta. Ya kita mau bilang apa? Tapi dari segi peraturan, sepertinya tidak ke KPU tapi soal undang-undangnya. Memang hari ini soal matre, tapi itu sudah clear kemudian. Memang reaktif begitu ya, yang disampaikan oleh Gubernur Ahok. Tapi sebelumnya soal revisi undang-undang pilkada juga, itu awal-awal ketika mengajukan diri, menyatakan diri sebagai calon independen, itu sudah mewanti-wanti bahwa ini bisa juga akan menjaga dirinya. Bagaimana sikap seorang Ahok tentang hal ini menurut Anda? Yang menyorok di peraturan-peraturan seperti ini? Makanya ini menurut saya kelemahan Pak Ahok ini. Dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar reaktif gitu. Seperti yang Mas Indra bilang. Orang juga nanti lama-lama kesel juga gitu. Dikasih peraturan sedikit, belum jadi, belum gong gitu ya, tiba-tiba komentar. Terus tadi juga begitu. Nah ini juga menarik nih tadi Bang Ruhut bilang, rakyat Jakarta. Nah ini rakyat Jakarta yang banyak nih Bang Raya Jakarta. Ada juga rakyat Jakarta yang saya yakin, nggak marah banget tuh sama Ahok. Terutama yang jadi korban-korban dan lain-lain. Ah iya, karena melanggar hukum. Yang melanggar hukum pasti marah sama Ahok. Masalah penggusuran, itu apa nggak melanggar hukum? Itu kan melanggar hukum ya, wajar marah. Itu yang saya maksud. Nah dengan adanya banyak penggusuran itu, bukankah justru nanti akan bisa menjatuhkan Ahok? Di situ yang saya katakan, orang sudah salah bilang, Ahok pencitraan, dia bukan pencitraan. Dia mengalir bekerja bagaimana Jakarta ini menjadi baik. Kalau dia pencitraan, bahkan ada calon gubernur yang mengatakan, Wah Ahok nggak salah nih, gusur-menggusur. Siapa yang mau milih? Nah itulah hebatnya Ahok. Itu hebatnya Ahok. Nah itu bagaimana? Itu kondisi yang berbeda tuh. Ya kondisi memang, jadi begini. Ahok melakukan yang memang seharusnya dilakukan oleh gubernur sebelumnya gitu misalnya. Tapi memang dalam sebuah skema politik gitu, berbagai hal juga dipertimbangkan juga. Nah makanya kalau tadi Bang Rohut berpendapat yang marah yang melanggar hukum, kalau saya sih melihatnya belum tentu juga semua yang marah melanggar hukum gitu. Tapi memang kembali lagi topik ini yang mengatakan bahwa musuh bersama yang namanya Ahok ini, ini akibat karena setiap calon gubernur yang saat ini muncul itu belum bisa head to head lawan Ahok. Masalahnya itu ya? Iya itu problemnya. Kemudian yang kedua juga partai politik ini juga masih marah-marah. Dan Ahok sedang menikmati ini menurut Anda? Ahok mengetahui posisi ini dan sedang menikmati ini? Sekarang Ahok bermain di era dia, semuanya yang ada dalam menuju DKI 1, ini semua berada di genderang perangnya dia. Jadi orang masuk jogetnya di genderang perangnya Ahok gitu. Gak ada yang bawa irama sendiri itu gak ada. Semuanya masuk sendiri, jadi terjebak semuanya masuk ke dalam. Tapi kata Bang Ruh tadi itu mengalir kok, itu kan bukan sengaja untuk ditabuh genderang. Karena ya itu tadi mengalir, genderangnya ada, semua orang masuk ke dalam. Makanya ini orang-orang hebat. Jadi mengalir dengan strategi maksudnya. Misalnya ya, ahli-ahli politik seperti SBY, Megawati, dan partai-partai besar lain yang gak mau bermain di genderang Ahok. Kayaknya mereka nunggu aja. Biarin aja terus akhirnya tiba-tiba ada yang partai politik rasa ormas gitu misalnya. Belum apa-apa kadernya dikesampingkan, ini aja yang saya ujukin. Itu kan jadinya, ya itu dia juga ikuti koran bermain di genderang Ahok. Partai politik rasa ormas, aku senangin dilihat. Oke, baik, baik, baik. Artinya ini sudah menjawab apa judul kita malam hari ini. Ini sebenarnya sebuah pertanyaan. Benar kamu sebersama bernama Ahok? Tapi ternyata mungkin masyarakat yang menyaksikan ini bisa menilainya sendiri begitu. Iya lah. Bermain di genderang perangnya. Iya, Ahok yang menabuhnya lah. Oke, baik, kita lanjutkan lain waktu. Nanti seperti apa memang sudah mulai adakah kandidat-kandidat yang kuat nanti yang akan bisa menyaingi seorang ketahana bernama Ahok ini yang maju melalui jalur elemen. Kita akan ulas lain kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah bersama kami malam ini. Tetaplah bersama kami CNN Indonesia Prime News segera kembali. Sampai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.